Satu itu sudah cukup untuk menantikan semua virus yang agak enak Nah, ini syaratnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Anfanya Fitri di RSKDG Nah, teman-teman, kita mungkin sekarang ini masih panik Wah, ngakut nih ke rumah sakit Sebenarnya saya safety belum ya Kalau datang ke rumah sakit Nah, di sini ada Ketua IPCN Rumah Sakit Ludhidaya yang bisa kita pulih Sebenarnya kita safety belum sih Kalau ke rumah sakit dengan satu masker Kita harus pakai jangket atau pakai apapun itu pelindung diri Sehingga kita tidak takut lagi ke rumah sakit Karena memang fase-fase darurat tidak boleh ditunda untuk rumah sakit Nah, selamat siang Pak Ratna Selamat siang Pak Iya, kembali lagi di RSKDG Nah, dari kemarin yang kita bahas video kemarin itu Ada beberapa netizen nih Dari sahabat NK yang bertanya Sebenarnya cukup gak sih dengan satu masker datang ke rumah sakit? Nah, mungkin dari Mbak Rama sebagai ketua IPCN di Rumah Sakit Ludhidaya bisa menjelaskan Sebenarnya pasien itu datang ke rumah sakit cukup dengan apa saja Dan sehingga pasien itu safety Ya, terima kasih Mbak Enfal Ya, masa-masa pandemi masih terbawa pandemi ya ini Yang perlu kita tekankan di sini adalah Memakaian masker Saat awal-awal dulu itu kan memakaian masker satu lapis Dan ada perduaman baru Regulasi terbaru lagi dari WHO Kita memakainya dua lapis Dua macam ya Masker keedah sama masker dilapisi luar masker kami Itu isu yang cukup untuk mengalami partikel-partikel virus ya Nah, Mbak Ratna, masker ini aman gak sih? Ya, kalau sesuai panduan ya Panduan itu mengatakan bahwa dua masker lapis Dua lapis masker ya Dua lapis masker itu Yang pertama, masker keedah untuk lapisan dalam Kemudian dilapisi masker kain Kalau ini Mbak, ini sejenis KF ya? Ya, itu cukup satu Oke, cukup satu Termasuk yang dipakai? Iya, ini satu lapis Oke, KF95 cukup satu Nah, tadi sudah di belakang Penyemprotan pada diri sendiri Itu kan saya menangkapnya lebah ya Artinya ternyata juga bahaya Ternyata juga bahaya Nah, itu Kenapa bahaya? Iya, karena bahannya Bahan untuk disinfektan tersendiri itu kan bahaya buat diri kindang Kalau itu resiko terhidup arwar kita ya Jadi itu resikonya lebih tinggi ke belakang Oke Jadi memang dari WHO dan standar PPI agensiri itu di dalam adanya penyemprotan Boleh yang dikulsi, yang dikulsi itu TPL Oke lah Kalau ini Mbak, kita kan kadang insecure ya Maksudnya kita habis dari rumah sakit Kemudian menyemprot semua tubuh dengan Desinfektan bagi itu yang mengandung alkohol 70% 70% Apa enggak? Ya itu Sebenarnya itu kan bahan kimia Oke Bahan kimia ya Misal kita sudah Selesai pulang ya Pulang kerja ya Yang penting kita lepas baju Baju yang bersih Baju yang bersih ya Baju yang bersih ya Baju yang bersih ya sahabat etapa Bukan baju kurang terlalu Bukan Nanti boros Oke Jadi baju bersih Bagi kita Makanya kita anjirkan untuk semua petugas ya Nanti untuk petugas Kalau untuk pasien sedisi Insya Allah aman ya Nanti pulang Nanti baju Nanti sudah cukup Misalnya untuk memutus Menggulat garai gitu kan Sudah cukup Seperti itu Tidak perlu Yang menyemprot semua tubuh Begitu Kalo gitu Kemudian Yang terpenting ya Itu untuk Selanjutnya cuci tangan Nah Sebelum kita masuk ke rumah sakit Kita menyediakan Cuci tangan itu Terus ada layak Jadi kita Setiap pasien masuk Pengundung masuk Itu wajib cuci tangan Oke Lajib ya Lajib cuci tangan itu Memakai Sabun Sabun Karena di sebuah perintian Sabun itu Sudah cukup untuk Mematikan semua virus Yang ada yang ada Nah Jadi Saratnya Cuci tangan Sesuai WHO Ada 6 langkah kan Yang sudah kita Lihat kemarin Video-nya itu Cuci tangan 6 langkah Sesuai standar WHO Kemudian Menggunakan sabun Nah Itu insya Allah Virus sudah Mati Nah Ke rumah sakit Juga kita Menjaga jarak Yang itu Insya Allah juga akan Menambah ya Kita tidak akan Lepulah juga Kemudian selanjutnya Memanggir dari tempat-tempat rumah Misalnya ada Nanti juga akan dinaftaran kok Banyak Cukup disitu Kemudian nanti pulang Pulang keluar dari rumah sakit Juga Wajib cuci tangan Oke Sudah cukup ya Istilahnya Tidak rusak Belum Tidak rusak Belum Karena Ada ya Karena untuk lingkungan sendiri Penyemprotan itu Membahayakan Membahayakan Dari pencik ppi Tak membahayakan Tapi rumah sakit sudah di-steril Artinya Setiap waktu Kita men-steril Setiap ruangan Kita Istilahnya bukan steril Karena sesuatu Itu Lingkungan itu Tidak bisa di-steril Karena emang darah Bertukar Jadi Kita General cleaning Kalau istilahnya di rumah sakit Berarti Cleaning service itu Membersihkan Semua lingkungan Menge-pel Memakai mobil itu Kemudian Dipel Dengan disinfektan Oke Sahabat NH Ternyata cukup saja Dengan kita Menggunakan masker Kalau lapis Kemudian Masuk ke rumah sakit cuci tangan Kemudian Beraktifitas Mau mendaftar masing Mau ke poli Ke IGD Mau ramak Dan lain sebagainya Kemudian keluar lagi Dengan cuci tangan Itu sudah cukup Nah Berarti Sahabat NH Ketika Ketika Sahabat NH Mau ke rumah sakit Pastikan Bahwa kita Sudah menggunakan Masker Di lapis Ya Oke Siap Info semangatnya Ada di bawah ini Jangan lupa subscribe Youtube kita Dan juga Follow IG kita RS Nurhidayah Bantul Kalau mengontarkan dulu Ke rumah sakit Nurhidayah Juga bisa Di bawah ini Kursama Pantik 147 Dan 941 Terima kasih Sekali Bagaimana Sangat bermanfaat Kita jumpa lagi Ya Di video selanjutnya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih